Hahaha Ya kalau misalnya temen-temen bisa melihat Saya nggak ngomong itu Ya itu biar nantilah Itu terjawab Nanti dengan adanya hasil mediasi Bang, kan kemarin sempat ada Apa, ungkapan hati Dari Paula ya, di media sosial Menanggapinya seperti apa bang? Sebagai temu kuasa hukum Terkait dugaan-dugaan Ya itu kan duga-dugaan Dugaan-dugaan itu kan dibangun dengan Sesuatu yang belum bisa dipercaya Jadi kalau misalnya pengen bangun rumah Bangun rumah itu kan dengan bodasnya Dengan batu kali Ada semen Ada batu batak Nah sekarang kalau misalnya Dibangun rumah itu hanya berdasarkan Pasir aja, ya itu nggak buah Kalau misalnya orang mendalikan Sesuatu itu berdasarkan Ungkapan seseorang Ya itu nggak buah Ini bukan pendapat saya Tapi hukumnya Menyatakan seperti itu Itu makanya di kemarin hari Saya bilang Siapa yang mendalikan Dia berkewajibat untuk Membuktikan Karena gini Sama dengan pidana ya Pidana yang mendalikan siapa Jaksa Jaksa membuktikan gitu kan Nah sekarang kalau misalnya Dari macam-macam kayak gitu Silahkan dibuktikan aja Mereka di Pengadilan Ya pada prinsipnya Pada prinsipnya Kita siap Bang di mediasi kedua ini kan Ada diminta usulannya Mungkin dari Paula sendiri Apa sih usulannya Terkait anak mungkin Seperti apa Ya itu nantinya Pada prinsipnya Itu suatu hal yang akan dipertemukan Artinya Paula sendiri Ingin mengambil hak asu anak juga Jadi begini Ini hukumnya ya Hukumnya Dalam 105 Sama 156 Yang pertama itu Hak asu itu pada ibu Itu kompilasi hukum Islam Lihat sini aja Bang Ya teman-teman Ini Saya bilangin ya Secara hukum Itu hak asu anak itu Kepada ibu Kenapa Pertama Dia itu Belum berumur Muaiz Muaiz itu 7 tahun sampai 9 tahun Oke Dia di bawah 7 tahun Oh di bawah 7 tahun Oke Kan gitu kan Nah kemudian Setelah itu Ada 3 hal Yang bisa menghalangi Seorang ibu Seorang ibu ya Yang itu tidak mengasuh anak Satu Umur tan Dua Dia gila Tiga Dia tidak mampu secara ikon Tiga Jadi paling Ibu-ibu ya Bagi ibu Cuma 3 hal itu Yang menghemat bagi ibu-ibu Untuk bisa mengasuh anak Oke Satu Satu lima enam Ini lanjutannya ya Ketika itu terhalang Yang diberikan terlebih dahulu Itu adalah Saudari Saudari ya Adik Kakak Kakak Perempuan dari ibu Itu satu Dimana Kompilasi hukum Setelah itu Baru ayah Setelah itu Saudari dari ayah Itu hukumnya Ya Gak ada Itu bisa menghalangi Itu Kecuali ada Desain Ya Clear ya Ya itu Hukumnya begitu tadi Ya teman-teman Sebagai perempuan Ya memang harus yakin Gitu Ini hak perempuan Sebenarnya Bukan hak laki-laki Berarti Paula sendiri Mengusulkan ya Pak Hak laki-laki itu Sebenarnya itu Dia mengasuh Dalam tataran Bagaimana seorang Laki-laki Perempuan Itu mengasuh Sebagai seorang perempuan Seorang ibu Secara emosional Itu makanya Pendekatannya adalah Kedua-duanya Jangan menghambat Walaupun si A, C, B Nanti itu Jangan terhambat Karena itu adalah Hak anak Hak anak ini Berdasarkan Konvensi hukum anak Berdasarkan Apa Apa namanya Undang-undang Perlindungan anak Sampai kepada Kombinasi hukum Islam Gitu kan Nah jadi memang Ditekankan ibu Berarti Paula sendiri Mengajukan usulan itu ya Di mediasi Hukum itu Usulan Usulan Hukum Itu hukum Bukan usulan Hukum Yang saya bilang tadi Apa kan Pasal 105 dan 156 Kompilasi hukum Islam Gitu Jadi Itu bukan Permintaan siapa-siapa Tapi hukum Dan agama Islam Syariah Islam Yang bilang kayak gitu Itu nanti Itu nanti Di pengadilan Itu makanya Sejauh apa Dia punya bukti Itu kita akan Ya enggak lah Jangan sekarang lah Itu kan persidangan Itu makanya Satu lagi ya Satu lagi ya Oke Sebelum dibacakan Di depan persidangan Dalil-dalil itu Itu enggak boleh keluar Sebenarnya Enggak boleh keluar itu Tapi pertanyaannya Pertanyaannya Kenapa banyak isu Siapa yang keluarin itu Harus tanggung jawab itu Ya Itu harus clear Teman-teman itu kan Itu makanya Baik itu di pengadilan agama Perdata yang lain-lainnya gitu ya Itu harus dikit Sampai itu dibacakan Sampai dibacakan Di depan persidangan Yang terbuka untuk kamu Dan kemudian Saya ingat ya Sejarah hukum Apa Sejarah pengadilan agama Itu sebenarnya begini Dia berbeda dengan Sistem hukum Perdata Barat Ya Berdasarkan Bewi Dia berdasarkan Hakum Islam Itu makanya Dia mengabungnya Itu pada tahun 60-an Gitu ya Yang dulunya Itu yang menyelesaikan Adul Kodi Hakim gitu ya Yang berasal dari Apa Tokoh-tokoh agama Islam Yang bisa mempertemukan Bukan memperadukan Itu harus clear gitu ya Jadi Dengan begitu Bagaimana si Kodi itu Bisa mempertemukan Untuk Berdasarkan Sariah Islam Sebenarnya Kan Nah Oleh sebab itu Makanya Ini memang Dipertemukan Untuk bisa dirahasiakan Bukan untuk Diumbar Itu makanya Pertama-tama Saya bilang kemarin itu ya Untuk Kepentingan Dari Anak Apakah ada Polang ngomongnya Macam-macam Soal anak Tentang suami Itu mohon Ini Mbak Sebagai ibu Nantinya ya Begitu juga Mas juga Sebagai bapak Begitu juga Saya ketuk aja gitu Untuk kepadanya Dari anak Kasih ya Anak Anak itu ya Itu berhak Untuk mendapatkan Psikologi yang baik Nah kalau semisah Gak baik gitu kan Perantua sini Dia akan menanggap Nanti Kenapa Ya karena Anak-anak itu Pada saat ini Masih sangat Pelabih Apalagi belum Mumais ya Jadi saya tidak Menanggapi Subtansi ya Saya cuma Menanggapi soal Proseduralnya aja Prosedural aja Dan kemudian Esensi dari Pengendalian agama Itu kayak gimana Agar nanti Kita bisa memahamin Bahwa pada peristinnya Pada saat ini adalah Kita berupaya Untuk bisa Secara baik-baik Karena gak semuanya Itu bisa Ya di Apa ya Diselesaikan Gitu kan Dengan cara Dibuka Kecuali bagi orang Yang akan memutuskan Dia akan Berwenang Untuk menyertakan Iya nanti Itu ya Kira-kira ya Terima kasih Oke 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 Pemirsa Saudara sedua teman Baru sedang Mau acarai Tim kuasa hukum Dari Paulah Terkait Hak asuh anak Yang menurut Pandangan versinya Berdasarkan Hukum Agama Sampai Siapa ini Ya Tidak Jangan lupa Like and comment Sampai Sampai Terima kasih.